Intro Ribuan umat muslim di kota Jayapura, Papua menggelar sholat Idul Adha 1443 Hijriah di 100 lebih masjid dan lapangan yang dibuka di 5 distrik di kota Jayapura pada minggu 10 Juli. Pelaksanaan sholat id di bumi cendrawasi ini dinilai berjalan aman oleh Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius D. Fahiri. Anggota Polri di jajaran Polres telah disiagakan untuk mengamankan sholat Idul Adha, dibantu oleh para pemuda gereja serta organisasi lainnya. Kapolda Papua berharap toleransi umat beragama yang terlihat pada perayaan Idul Adha tahun ini akan berlangsung dan terpelihara selamanya. Masuk malam Idul Adha dan perayaan sholat Id, Alhamdulillah, Papua aman. Kami berharap toleransi ini tetap dijaga, sehingga kebersamaan, persaudaran, dalam perbedaan itu bisa kita pelihara terus. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi jamaah sholat Idul Adha adalah Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura. Perayaan tahun ini berjalan dengan baik setelah tahun lalu Idul Adha dirayakan dalam kondisi terbatas karena COVID-19. Ketua Umum Masjid Raya Baitur Rahim Abdul Karyelepele mengapresiasi keterlibatan pemuda kristiani yang turut membantu menjaga dan mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha. Ini membuktikan bahwa saudara-saudara kami dari umat kristiani hari ini ada-ada kami dari pemuda pengharapan pengharapan yang turun untuk menjaga keamanan ketika kami sholat Idul Adha di Masjid Raya Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kebersamaan dan toleransi yang ada di Papua itu tidak hanya ucapan, tetapi menunjukkan bahwa hari ini benar bahwa Papua itu aman dan ada-ada kami. Bagi masyarakat yang ingin melanjutkan perayaan Idul Adha ke tempat-tempat wisata, diharapkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 usai Idul Adha. Pihak kepolisian menganjurkan agar warga Papua melaksanakan perayaan di rumah masing-masing guna menghindari peningkatan jumlah lakalantas. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Muartagan.